. Suharja Wardi Ardi, 70, Jemaah Haji Embarkasi Kertajati, KJT, Majalengka, Jawa Barat, yang sempat dinyatakan hilang saat wukuf di Arafah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, petugas menemukan kakek Suharja di ruang penyimpanan jenazah RSMU Aishim, Mina, Mekah, Arab Saudi. Kabar tersebut pun tampaknya sudah diketahui pihak keluarga di kampung, di Desa Babakan Sari, Kecamatan Bantarujek, Kabupaten Majalengka, ditemui pada Senin, 17 Juli 2023, anak kedua kakek Suharja, Eti Rohaiti. Mengatakan pihak keluarga mengetahui kabar ditemukannya kakek Suharja pada minggu malam, saat itu, petugas haji setempat mengabarkan bahwa kakek Suharja ditemukan di rumah sakit, wilayah Mina, Arab Saudi. Dengan adanya kabar tersebut, kata Eti, pihak keluarga merasa lega dan ikhlas, sebab selama 18 hari terakhir, keluarga besarnya selalu menantikan perkembangan informasi terkait pencarian kakek Suharja yang hilang saat wukuf, takdirnya sudah meninggal ya sudah ikhlas, Ridho, ucapnya, kondisi seperti itu, membuat pihak keluarga saat ini tengah mempersiapkan acara tahlilan yang digelar selepas maghrib nanti. Adapun pihak keluarga juga sudah melaksanakan salat gaib setelah mengetahui kabar. Ditemukannya kakek Suharja dalam kondisi meninggal dunia. Pantauan tribun di lokasi, rumah kakek Suharja di bagian tengah maupun dalam sudah beralaskan karpet. Karpet itu nantinya digunakan sebagai alas para warga yang mengikuti tahlilan. Di tengah-tengah karpet itu disediakan makanan maupun minuman untuk tamu. Sedangkan di teras rumah warga, ibu-ibu tetangga kakek Suharja sedang disibukan mempersiapkan berkat. Nantinya, berkat juga akan dibagikan bagi warga yang hadir untuk mengikuti tahlil. Sementara, kabar duka yang didapat dari jemaah haji dari kakek Suharja, membuat pihak musyawarah pimpinan kecamatan, Muspika, Bantarujek ikut berbela Sungkawa, Dendi Heriadi, Kasih Trantribum Bantarujek dan anggota Polsek Koramil serta. Satpol PP, mereka menyambangi rumah keluarga kakek Suharja. Bapak sudah ditemukan, bu, informasinya, bu? Iya. Itu dapat dari mana informasinya, bu? Dari petugas kantor haji-haji. Kapan itu, bu? Semalam jam 11. Jam 11 malam? Iya. Nah, setelah itu pihak keluarga di sini gimana, bu? Apa persiapannya? Kalau persiapannya ya, udah siap aja menerima Bapak, kalau seumpamanya udah, takdirnya udah meninggal, ya ikhlas, ridho, terus ya di sini udah siap untuk tahlil, terus salat itu, salat goib. Itu sebelum-sebelumnya juga udah pernah sering talilan atau goib? Salat goib atau gimana? Enggak sering, cuma ngaji, berdoa biar Bapak cepat ketemu, terus biar selamat, bawa balik lagi ke sini, ke kampung, gitu ya, ke rumah, tadinya juga bareng sama emak. Mudah-mudahan bareng lagi, sehat walafiat, jadi haji mabrur, mabrur, roh. Nah, ibu, informasinya itu dimakamkan di sini atau di sana, bu? Oh, katanya di sana. Di sana, kan tadinya udah dimadis itu dimandiin di sana, di masjidil haram, terus sholatnya di sana, katanya tahu, kalau sekarang jenajahnya mau dikubur, mah di sana, di sana. Nah, kalau ibu, kalau ibu berarti pulangnya kapan? Kalau ibu, dua hari lagi, malam Rabu, dia berarti Rabu, malam Kamis. Nah, berarti Bapak itu udah berapa hari, bu, hilang informasi hilang? Hilangnya 18 hari, dan terus ketemunya sampai 19 kali pas sekarang. Itu ditemukannya katanya di mana, bu? Itu kalau orang tahu, kita udah di rumah sakit, gitu. Gak tahu apa-apa. Cuma dari situ udah di rumah sakit, Bapak adanya di situ. Dan itu udah dipastikan bahwa Pak Suharja yang ada? Ya, gini. Ini Bapak Rota 10, namanya Bapak Suharja, terus tinggal, ya ibu yang harus... Ibu yang ngeliat? Iya, yang ngeliatnya. Mastiin. Kita ngeliat foto juga, jangan harus ibu aja yang pas ngeliat. Berarti ibu ngeliat tuh udah pasti itu Pak Suharja? Iya, kata ibunya udah, ya Bapak udah meninggal, katanya. Sekarang udah dihendiriin, udah disolatin di masjidil haram, katanya gitu ya. Alhamdulillah ibunya tegar, tegar gitu ya. Tegar. Dilihat itu kan langsung video gue. Alhamdulillah. Ibu, kalau Bapak sebelumnya sehari-hari di rumah ini gimana sih Ibu? Apanya? Ya maksudnya apa, kerjaannya atau sehari-hari ngapain gitu aktivitasnya? Oh, kesawah petani, Bapak ya. Itu tiap hari. Eh, kesawah ya kalau lagi mau kesawah, kalau nggak ya istirahat. Oke. Ibu pun dan nama siapa, Bapak? Agi. Iya. Ibu Eti Rohayati. Berarti menantuk? Anak kedua. Oh, anak kedua. Adinya yang kemarin kan didirin ya adinya. Terus ada kakak saya itu. Berarti ibumah anak kedua. Yang kedua istri. coba semua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, and share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!